Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina dari Zionis Yahudi. Wujud kepedulian terhadap Palestina kembali diperlihatkan oleh masyarakat dalam aksi 212 di Monas yang menyerupkan kemerdekaan Palestina. Gematakbir dan selawat Munajat Kubro berkumandang di silang Monumen Nasional Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Desember 2023. Selawat itu dikumandangkan oleh jutaan peserta aksi 212 bersama sejumlah tokoh agama terkenal sembari bendera Palestina yang dikibarkan serentak memenuhi kawasan Monas. Dengan penuh kehidmatan, mereka mengucap dua untuk kemerdekaan Palestina, juga proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Menurut informasi yang beredar bahwa aksi yang bertajuk Munajat Kubro untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina ini diawali dengan salah tahajud hingga subuh berjamaah. Ada pun fokus utama dalam acara yang baik ini yakni adalah untuk memanjatkan dol atas keselamatan NKRI dan Palestina. Berdasarkan pantauan Kompas.com, teriakan untuk kemerdekaan Palestina terus bergema tak ada henti-hentinya dari ribuan peserta yang menginginkan agar Israhal segera angkat kaki dari tanah Palestina. Tepat pukul 9.05 menit WIB, masa aksi bela Palestina yang tergabung dalam acara Munajat PE212 di Silang Monas mulai membubarkan diri sembari merapikan tikar atau alas lain yang dipakainya untuk duduk lesehan saat acara. Dan mengemasi sampah-sampah bekas makanan yang dikonsumsi selama aksi berlangsung. Meski proses bubarnya peserta masa aksi PE212 berlangsung lama, lantaran banyaknya orang yang ikut, serta, namun mereka keluar dengan tertib dan rapi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.